Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 bersama partai politik dan stakeholder. Rapat koordinasi ini membahas sejumlah hal penting dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Di antaranya KPU mendorong partai politik untuk fokus pada tahapan verifikasi administrasi, sehingga mampu menindaklanjuti peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dan keputusan KPU No. 259 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi partai politik calon peserta pemilihan umum dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Semua partai politik ini mengikuti aturan main yang ada, karena itu sudah sangat jelas dan secara hirarki ada di DPRD, di tingkat provinsi maupun di kabupaten kita. Ketika melakukan sesuai aturan main, maka mampu mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga bisa itu berjalan dengan baik. Kalau seandainya mereka punya kendala, itu bisa datang ke helpdesk KPU provinsi, sehingga di situ kita bisa memberikan penjelasan yang proporsional, penjelasan yang sangat tegas sesuai dengan peraturan KPU No. 4 ataupun dengan juknis ya. Itu bisa mempermudah partai. Hari ini saya sangat berharap sekali partai akan memberikan dorongan yang kuat untuk LO di tingkat kabupaten kota, sehingga mereka juga akan bekerja maksimal untuk tetap dalam proses verifikasi administrasi yang tanggal 4 sampai tanggal 5 ada klarifikasi untuk ganda eksternal. Lebih lanjut, Yesi mengatakan dalam tahapan verifikasi administrasi ini, KPUD Sulawesi Utara menyiapkan helpdesk yang bisa melayani dan memfasilitasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Layanan helpdesk ini dibuka Senin hingga Minggu dengan jam operasional pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Tengah di kantor KPUD Sulawesi Utara di Jalan Diponegoro No. 25 Manado. Tampak hadir dalam kegiatan ini para anggota komisioner KPUD Sulawesi Utara Medi Tinangon, Salman Sayalangi, Lani Ointu, dan Yesi Momongan. Selanjutnya perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulut, perwakilan Mawaslu Sulut, perwakilan Partai Politik, serta media. Yang namanya kasingal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.